Intro Bagaimana seorang sastrawan mendapatkan temanya Dan bagaimana tema-tema itu diwujudkan menjadi puisi Selama ini ada pandangan Bahwa kenyataan sehari-hari bukanlah tema untuk puisi Kehidupan sehari-hari yang kasat mata itu Bukanlah hal yang harus hadir di dalam puisi Pandangan ini sebegitu rupa Karena mungkin dulunya Ada lembaga kesenian yang bernama Lekra Lembaga kesenian rakyat Melahirkan begitu banyak puisi Berdasarkan paham realisme sosialis Yang kemudian kalangan kesenian kita Mengatakan bahwa itu slogan Itu bukan puisi Puisi masih memerlukan sublimasi estetik Memerlukan pengungkapan-pengungkapan Poetic yang berdasarkan poetic sense dengan bahasa yang Katakanlah lebih berseni Sehingga ada dua kubu Realisme sosialis yang selalu mengangkat realitas Dan diseberangnya adalah para penyair Yang selalu melakukan sublimasi-sublimasi Dan menjaga kaedah-kaedah dari persajakan Tetapi kemudian Kita berhadap dengan kenyataan yang aneh Kenapa ketika Rendra Ketika Wiji Tukul Ketika Denizia Mengungkapkan puisi-puisinya Berdasarkan realitas masyarakat Yang begitu rupa disengsarakan Pada zaman ini Tidak ada tuduhan Bahwa puisi Rendra itu slogan Tidak ada tuduhan Bahwa puisi Wiji Tukul itu slogan Tidak ada tuduhan Bahwa puisi Isi itu slogan Padahal semuanya itu Berangkat dari realitas Dari kenyataan hidup Sehari-hari Nah agaknya Kenapa ini bisa diterima pertama-tama Adalah Karena berbeda dengan Lekra Puisi-puisi itu ditulis Tidak dengan tujuan politik Dalam pengertian Politik kekuasaan Rendra menulis Ya ada Membuatan politiknya Tetapi bukan tujuan politik Untuk mendapatkan kekuasaan Begitu juga Wiji Tukul Begitu juga puisi Isi Yang selalu Berpegang kepada Indonesia tanpa diskriminasi Dia tidak Mengacu kepada Perebutan kekuasaan Atau pengabdian pada kekuasaan Sebagai catatan Mengenai puisi Isi Misalnya Sebagai generasi baru Dalam sastra kita Dia memiliki suara yang Berbeda dengan sebuah catatan Bahwa dalam puisi Isi Lupa dilawan Dan kenangan Dihidupkan Kenangan Dihidupkan Dengan catatan kaki Catatan kaki Dan sekaligus Itu merupakan Suatu Upaya Untuk melawan lupa Sehingga puisi ini Sebetulnya Merupakan suatu Koreksi juga Kepada kehidupan Politik misalnya Yang seringkali Menggunakan lupa Sebagai kekuatan Jadi kalau kita mencoba Menyederhanakan Puisi Realisme Sosialis Lekra Dengan puisi-puisi Seperti Wiji Tukul Rendra Atau puisi-puisi Yang melawan lupa Menghidupkan Kenangan Dari puisi-puisi Isi Catatan penting Adalah Puisi mereka ini Maksud saya Puisi-puisi Seperti Rendra Wiji Tukul Atau puisi Isi ini Adalah puisi Yang ditulis Dari Keprihatinan Yang mendalam Dari hati Nurani Yang terluka Melihat bagaimana Nasib manusia Sementara Puisi-puisi Slogan Realisme Sosialis Itu Tidak ditulis Karena hati Nurani Yang terluka Tetapi Karena semangat Revolusioner Pada sebuah Kekuasaan Jadi walaupun Mereka mendapatkan Tema yang sama Tetapi hasilnya Berbeda Karena tujuan Yang berbeda-beda Mereka Kekorab Terima kasih telah menonton!